Manajer PLT PLN Rayon Tanjung Mustafa Kamal Hasani meminta kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN. Ia menegaskan selama ini petugas PLN tidak menjual kotak pelindung KWH meter atau peralatan listrik apapun kepada pelanggan, terlebih alat penghemat listrik. Kamal menjelaskan, penghematan listrik tidak dapat dilakukan melalui alat tertentu melainkan dari perilaku konsumen itu sendiri. Himpuan bagi masyarakat berkait dengan alat yang disebaluaskan ini jadilah konsumen yang cerdas. Jadi tidak benar kalau misalnya alat-alat tersebut dari PLN apalagi yang menjanjikan untuk penghematan bagian listrik itu tidak benar. Jadi jadilah konsumen yang cerdas. Jadi yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghemat listrik adalah ada dua cara ya. Yang satu itu adalah menggunakan alat yang memang hemat listrik. Terus yang kedua itu perilaku dalam pemakan listrik itu sendiri untuk berhemat. Jadi bukan karena alat yang dijual belikan itu tapi dari dua cara tadi. Kamal menambahkan, selain tidak menjual peralatan kelistrikan, petugas PLN juga tidak menawarkan jasa layanan pasang baru, tambah daya atau pembayaran tagihan rekening listrik dengan transaksi langsung di rumah pelanggan. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!